Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, adalah figur yang kontroversial dengan sejumlah kritik terkait kepemimpinannya. Meskipun dikenal dengan prestasinya, namun beberapa kekurangan juga menjadi sorotan. Berikut adalah beberapa aspek yang seringkali dianggap sebagai kekurangan Ganjar Pranowo. Salah satu kritik utama terhadap Ganjar adalah keterlibatannya yang intens dalam dinamika politik nasional, terutama menjelang pemilihan presiden. Beberapa pihak berpendapat bahwa fokusnya, yang terbagi antara kepemimpinan provinsi dan ambisinya di panggung nasional dapat memengaruhi efektivitasnya dalam memimpin Jawa Tengah. Sebagian kritikus berpendapat bahwa ada pergantian fokus pembangunan yang terjadi selama kepemimpin Ganjar. Beberapa program yang pernah diinisiasi seakan-akan kehilangan momentum atau mendapatkan perhatian yang berkurang. Membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai konsistensinya dalam menjalankan agenda pembangunan. Seperti halnya pemimpin daerah lainnya, Ganjar dihadapkan pada tantangan pengelolaan birokrasi. Beberapa kritik muncul terkait efisinsi dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintah HE, serta kemampuan untuk mengatasi hambatan administratif guna mewujudkan perubahan positif. Keuangan daerah menjadi sorotan dalam kritik terhadap Ganjar Pranowo. Meskipun ada prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun beberapa pihak berpendapat bahwa terdapat kebutuhan lebih lanjut untuk meningkatkan akutabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan yang diambil ganjar mendapat kritik terkait dampak lingkungan. Beberapa proyek pembangunan dianggap kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan konservasi lingkungan, menyebabkan keprihatinan dari kelompok-kelompok aktivis lingkungan. Meskipun Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang mendekatkan diri dengan masyarakat, namun ada kritik yang muncul terkait komunikasi dan informasi yang dianggap kurang transparan dalam beberapa kebijakan atau keputusan penting. Penting untuk diingat bahwa kritik terhadap seorang pemimpin adalah hal yang lumran dalam dinamika politik. Meskipun Ganjar Pranowo memiliki kekurangan, namun juga memiliki prestasi dan kontribusi positif yang signifikan. Analisis kritis terhadap kepemimpinan adalah bagian dari proses demokratisasi yang sehat dan penting bagi masyarakat untuk membentuk pemahaman yang seimbang terhadap tokoh-tokoh politik.